Sampai jumpa di video selanjutnya. Video ini viral lantaran keluarga harus menanggung biaya operasional ambulans laut sebesar Rp3.750.000. Lantaran puskesmas tidak memiliki anggaran operasional memadai. Kepala puskesmas, Laik Sailus, menyampaikan bahwasannya akan digantikan. Akan digantikan dengan biaya BBM dalam artian uang yang dipasangkan sebagai bahan bakar ini, ambulans oleh pasien itu akan digantikan oleh kapur. Setelah saya telusuri, ternyata solusi yang ini, yang kemudian dimunculkan oleh pihak kapus, ternyata itu pengklaiman BPJS. Sedangkan sepahaman saya, itu pengklaiman BPJS yang dimaksud di sini, itu biaya-biaya selama dia rumah sakit, bukan biaya BBM. Binas Kesehatan Kompeten Pangkep menyatakan jika keluarga mampu, maka biaya operasional dibebankan kepada keluarga karena puskesmas tidak memiliki anggaran operasional tersebut. Mungkin karena puskesmas lagi tidak memiliki dana, maka menganjurkan kepada keluarga pasien ditalangi dulu. Tapi saat ini puskesmas sudah menggantikan dana yang digunakan oleh pihak keluarga. Harapannya tentu bahwa BPJS, pihak puskesmas bisa klaim ke BPJS terkait biaya rujukan yang tadi. Keluarga pasien tergolong tidak mampu. Untuk menutupi biaya operasional ambulans laut, keluarga terpaksa meminjam uang dari tetangga. Warga mengeluhkan situasi serupa dapat terjadi kapan saja. Tidak ada jaminan bahwa biaya operasional ambulans akan ditanggung yang berakibat penanganan medis akan terhambat. Dari Kabupaten Pangkep Solusi Selatan, Udin Syahrudin, TNews, melaporkan. Fenomena judi online semakin meresahkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkap modus judi online dengan sasaran anak-anak terus meningkat. Data dari PPATK ada sedikitnya 41.000 anak di Jawa Barat bermain judi online dengan nilai transaksi mencapai 49,8 miliar rupiah. Di mana jumlah transaksi mencapai 459.000 kali transaksi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Karnsong menegaskan. Sesuai aturan Kominfo nomor 2 tahun 2024, game online dilarang mengandung unsur judi online untuk seluruh klasifikasi usia. Mulai dari usia 3 tahun ke atas, 5 tahun, 7 tahun, hingga 18 tahun. Usman juga menyebut salah satu ciri judi online yang berkamuflasum jadi game online, diantaranya game online tidak terdaftar hingga meminta top up uang sebelum permain game. Jelas dinyatakan bahwa judi online, game tidak boleh mengandung judi online untuk klasifikasi usia berapapun. Ya jadi langkah yang dilakukan oleh Kominfo, ya pertama-tama adalah menciptakan, menerbitkan regulasi. Ya sudah, itu regulasi sudah ada sejak Februari, konten judi online, ya tetapi dia mempromosikan diri seolah-olah dia game online. Ya misalnya ada top up dulu untuk bermain, kemudian dijanjikan menang, begitu kan. Nah itu sudah kita curigai sebagai judi online. Kominfo bersama Kementerian Terkait, KPAI dan PPATK akan melakukan penindakan terhadap judi online, berkedok game online, sekaligus memberikan rehabilitasi kepada anak-anak yang menjadi korban judi online. Sebelumnya, PPATK juga mengungkapkan 1.160 anak di bawah usia 11 tahun kerap bermain judi online. Dari Jakarta, Heru Triunyarto, AI News, Melaporkan. Pemirsa klub-klub Liga di Eropa mulai meramaikan bursa transfer. Tak ketinggalan, klub yang naik kasta ke Liga Utama. Ada tiga klub yang promosi dan bermain di kompetisi seri A. Dari ketiga klub yang lolos ke seri A, KOMOS 19.07 berhasil menarik perhatian. Kita lihat fakta menarik dari KOMOS 19.07. Di kasta tertinggi Liga Italia, ada tiga klub yang promosi dan bermain di kompetisi seri A, yakni ada Parma, lalu KOMOS 19.07, dan juga Venezia. Dari ketiga klub ini, KOMOS 19.07 cukup menyita perhatian publik. KOMO berhasil lolos ke seri A setelah menjadi runner-up seri B dengan 73 poin, yang mana ini selisih tiga poin dari kampion seri B, yaitu Parma, di 76 poin. KOMO didirikan pada 25 Mei 1907, klub yang bermarkas di Stadion Giuseppe Sina Gaglia ini awalnya bernama Calcio KOMO. KOMO mulai berpartisipasi dalam pertandingan profesional promotion league pada 1912 hingga 1913. Setahun kemudian, KOMO pun masuk ke Liga Teratas Italia. Sayangnya tahun-tahun berikutnya, persoalan ekonomi membelit KOMO hingga akhirnya terdegradasi ke divisi kedua dan bahkan masuk seri C. Sekitar tahun 1940-1960, KOMO kembali menikmati ketatnya seri A, B, dan C sampai pada pencapaian terbaiknya pada 1975, KOMO menjuarai seri A. Sayangnya masalah keuangan kembali menghalangi perkembangan KOMO. Di 2005 hingga 2006, klub bahkan terdegradasi sampai ke seri D dan mengalami kebangkrutan. Di tengah perjuangan KOMO dan asa dari fans, 4 April 2019, Sand Entertainment milik Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono membeli KOMO dan mengubah nama klub menjadi KOMO 1907. KOMO dibeli dengan dana 850 ribu euro atau setara dengan 14 miliar rupiah sekaligus menutup utang 2,6 miliar rupiah. Suntikan dana baru seolah menjadi darah segar, KOMO 1907 perlahan mulai menunjukkan prestasinya. Bersama pemilik baru, klub langsung juara seri D dan promosi ke seri C setahun kemudian. Lalu pada 2020-2021, KOMO memenangkan seri C dan masuk ke seri B. Selama 2 musim, KOMO berlagak di seri B hingga akhirnya promosi ke seri A di tahun ini 2024. Lantas siapa-siapa saja pemain yang direkrut oleh KOMO 1907 untuk menjalankan seri A musim ini? Pemain-pemain ternama berhasil didatangkan KOMO 1907 untuk menghadapi kerasnya seri A. PP Reina ini bergabung ke KOMO dari Villarreal. Mantan keeper Liverpool ini dipercaya mampu memberikan sentuhan magisnya untuk lini pelakang KOMO. Lalu selain itu ada Alberto Moreno yang juga didatangkan KOMO dari Villarreal dengan status bebas transfer. Lalu di barisan penyerang kita memiliki Andrea Bellotti. Di mana selain Andrea Bellotti juga di sini ada Ali Jasim yang resmi tanda tangan kontrak dengan KOMO. Ada juga nama seperti Rafael Varane dari MU yang segera bergabung. KOMO dipastikan belum berhenti belanja pemain dalam jendela transfer musim panas ini. Sebelumnya nama-nama terkenal juga telah bergabung dengan KOMO diantaranya ada Cesfabregas. Nah kita tunggu saja bagaimana kiprah KOMO 1907 mengarungi seri A tahun ini. Apakah rekrutan baru KOMO 1907 cukup berdampak pada performa mereka? Wah Reza kalau kita lihat ini promosi KOMO dari seri D lalu seri C, seri B ini cepat sekali hingga akhirnya ke seri A ya? Betul ini kurang lebih mirip dengan yang terjadi di Liga Inggris. Ada klub yang promosi dan juga ada yang terdegradasi. Ada Benny Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memenuhi panggilan Bares Krim Polri. Benny dimintai keterangan tentang sosok T sebagai dalang judi online. Benny Ramdhani memenuhi panggilan Bares Krim Mabes Polri. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimintai keterangan tentang sosok T yang diduga pengendali judi online. Usai diperiksa, Benny Ramdhani mengaku telah menyerahkan sosok inisial T ke penyidik Bares Krim Polri. Sebelum Benny mengaku sudah pernah menyampaikan tentang inisial T kepada Presiden. Yang pasti, yang pasti, ya saya konsisten mengebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian penyidik dan silahkan ditanyakan kepada penyidik. Pemirsa Kemilau Pesona Bangka Selatan yang diselengkarakan Pemkap Bangka Selatan dan Pemprov Bangka Belitung didorong masuk dalam karisma event nasional. Berbagai budaya tradisional bangka, seni, dan bazar kreatif digelar di Kemilau Pesona Bangka ini. Kemilau Pesona Bangka Selatan Season 2 Tahun 2024 kembali digelar di Bangka Belitung Selatan. Event diawali dengan santunan seribu anak kreatif, dilengkarakan berbagai kegiatan budaya, seni, pasar ekonomi kreatif, dan UMKM, serta hiburan raya. Nantinya menjadi suatu event yang selalu diadakan setiap tahunnya, sehingga bisa masuk ke dalam kan bahwa kita ketahui bahwa event yang akan masuk ke dalam kan karisma event Nusantara itu yang setiap tahun diadakan selama tiga tahun berturut-turut minima. Sementara itu pelaku UMKM dan Kekonomi Kreatif mengaku sangat terbantu dengan adanya Kemilau Pesona Bangka. Sangat membantu ada kegiatan seperti ini? Sangat membantu sekali untuk pemerintah, khususnya Bangka Selatan, bisa membuat acara seperti ini lebih banyak lagi, biar bisa membantu masyarakat untuk mencari rupiahan, uang-uang, untuk makan sehari-hari. Diharapkan event tersebut dapat digelar secara rutin, agar dapat menjadi wadah bagi pelaku UMKM ekonomi kreatif dalam memasarkan produknya. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Biwin Cuseno, melaporkan. Tidak hanya baris berbaris, tetapi pasukan pengimbar bendera pusaka atau paski beraka juga menjadi duta pemuda Pancasila yang mencintai keberagaman. Catherine, seorang siswi SMKN 2 Koba Bangka Tengah yang mewakili provinsi Bangka Belitung merupakan paski beraka pertama yang beragama Konghuju. Sebanyak 78 orang putra putri terbaik dari 38 provinsi di seluruh Indonesia telah terpilih menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paski beraka. Calon anggota paski beraka 2024 memiliki ceritanya masing-masing. Salah satunya adalah pelajar dari Bangka Tengah, Catherine, yang merupakan paski beraka beragama Konghuju pertama. Sebagai seorang paski beraka, tentunya tak hanya baris berbaris dan membentangkan bendera saja, tetapi Catherine nantinya akan menjadi duta pemuda Pancasila Indonesia yang menggemakan semangat keberagaman. Meskipun berasal dari kelompok minoritas, namun Catherine merasa beruntung dapat bertemu dengan teman-teman dari berbagai provinsi lain dan melihat perbedaan sebagai keunikan. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan saya juga bercita-cita dari sejak SMP saya ingin mengibarkan bendera merah putih sebagai paski beraka. Awalnya sih kan ada disuruh bawa peralatan ibadah, jadi saya berpikirnya tuh mungkin nggak bisa beribadah di sini, mungkin beribadahnya kayak dalam hati aja gitu pakai tangan. Jadi terus ditanya sama kakak-kakak BPIP mau dibeliin nggak gitu alat untuk ibadahnya. Terus aku oke lah gitu, kalau bisa gitu dibeliin gitu. Terus kakak-kakak dari BPIP tuh beliin agar aku tetap bisa melaksanakan sembahyang kayak di rumah kayak biasanya gitu. Teman-teman saya tetap merangkul saya, seperti biasanya tidak ada permasalahan apapun, tetap kita menjalani tali perseludaraan, tidak ada kayak saling membeda-bedakan gitu, walaupun cuma Catherine sendiri yang beragama Konghucu, yang lainnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu juga, dan cuma Catherine sendiri yang Konghucu. Mereka kayak excited gitu, kayak, oh kamu agama Konghucu gitu, jadi kayak mereka itu ngeliat aku tuh kayak, aku tuh gimana ya, dia baru pertama kali liat agama yang beragama Konghucu gitu kak. Catherine yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara awalnya tidak menyangka akan lolos sampai ke tingkat nasional. Namun rasa cinta pada tanah air yang ditanamkan oleh sang ayah menjadi dukungan untuk memantapkan diri menjadi seorang paskibraka. Catherine dan 75 orang calon paskibraka lainnya akan menjadi bagian dari sejarah yang akan bertugas sebagai pengibar bendera merah putih saat peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 yang akan digelar di bukota Nusantara. Dari Jakarta, Elsha Casey, Sadu Budi Santoso melaporkan. Pemirsa eksotika Bromo di Propolinggo digadang-gadang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanekara. Acara tahunan ini menampilkan kesenian budaya Indonesia dengan latar Gunung Bromo yang menambah keindahan visual. Masuk dalam daftar 110 karisma event Nusantara 2004, eksotika Bromo di Propolinggo digadang-gadang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanekara. Eksotika Bromo merupakan kelaran tahunan yang menampilkan budaya yang digelar di lautan pasir berlatar belakang Gunung Probo. Acara yang digelar selama dua hari ini menampilkan beberapa gelaran budaya, salah satunya adalah musik daul Madura. Berlatar belakang Gunung Bromo, kesenian yang ditampilkan tentu nampak semakin indah dan menjadi daya tarik sendiri. Dengan diselenggarakannya event ini, digadang-gadang bisa mendongkrak kunjungan wisatawan mancanekara sampai 20 persen. Setiap ada event, kenaikannya secara rata-rata selama per tahun itu sekitar 20 persen. Dalam eksotika, Bromo 2024 ini juga menghadirkan bintang tamu dari Korea Selatan. Mereka membawakan tarian yang bermakna doa untuk kesehatan dan juga kesuksesan warga Indonesia. Selain tampil sebagai pengisi acara, kehadiran seniman asing ke Indonesia ini, bisa membawa dampak positif bagi dunia pariwisata. Baik itu dari segi kunjungan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan, hingga berbagi informasi soal pariwisata Indonesia ketika mereka pulang ke negaranya nanti. Dari Probolinggo Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. 17 pasang pengantin mengikuti nikah masal di Karimun, Kepulauan Riau. Akses yang sulit jadi kendala bagi warga Kepulauan. Kecanggihan teknologi mempertemukan sejoli meski berbeda adat. Lantunan doa dipanjatkan saat nikah masal di halaman kantor Kejaksaan Negeri Karimun, Kepulauan Riau. 17 pasang pengantin yang umumnya menggunakan warna putih mengikuti prosesi nikah masal. Sebelum mengikuti nikah masal, calon pengantin harus melewati proses administrasi di kantor urusan agama, dinas kependudukan dan jatatan sipil hingga kementerian agama. Keberadaan media sosial dimanfaatkan untuk mencari jodoh, seperti pasangan Melano dan Weni, serta pasangan Awi dan Nora Gandasari yang bertemu di media sosial. Kedua pasangan berkomitmen membangun ruah tangga. Terus? Pacaran? Pacaran. Berarti sebelumnya sudah nikah siri? Ini mau nikah secara negara gitu. Diselenggarkannya nikah masal ini bertujuan membantu masyarakat kurang mampu agar dapat nikah sesuai dengan ketentuan negara. Dia juga di pulau-pulau, sehingga terbagi aspek terbatasan. Kita ingin membantu. Kemudian kita menggandeng kemenak, keauha, peradaan agama, dan dinas kecapi. Acara nikah masal merupakan puncak Hari Bakti Adiaksa ke-64 dan Nikatan Adiaksa Dharma Karini ke-24. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan melaporkan. Pemirsa Desa Wisata Pemerihan Kabupaten Pesisir Barat Lampung tersohor dengan sentra penghasil madu. Kunggulan dari madu kelanceng di sini memiliki berakam kandungan yang berhasil bagi kesehatan termasuk mengatasi gangguan kesumpuran. Dan berikut informasinya. Ya, madu trigonal atau biasa disebut madu kelanceng ini berbeda dengan madu pada umumnya. Kunggulan dari madu di tempat ini memiliki asam organik, jad fitokimia, dan asam glukomat yang lebih banyak dibandingkan madu lebah apis pada umumnya. Sehingga dipercaya memiliki banyak khasiat. Menurutnya lagi nih, para pengunjung yang datang ke kelompok tani hutan apikalis di sini juga bisa mencicipi langsung madu trigono dari sarangnya. Selain bisa berkeliling mengenal dan mempelajari lebah trigono, pengunjung juga bisa ikut memanen madu kelanceng. Langsung gitu kan, budidayanya itu gimana, terus kita dikasih tahu langsung sama pembudi budaya itu, khasiatnya itu apa-apa aja gitu. Kita juga bisa mencicipi langsung sih, Bang, di sini, madu ini. Kita ngedot dari rumahnya ya, dari sarangnya. Jadi kalau di sini, di tetangga-tetangga kita, bahkan keluarga saya sendiri, itu bisa mengobati terutama asma. Asma itu anak saya sendiri sembuh dengan madu ini, terus bisa kista, asam lambung, emak, terutama penyakit-penyakit dalam itu bisa disembuhkan dengan madu yang apikalis ini yang dari damar. Selain itu, lebah jenis ini juga menghasilkan propolis dan polen dengan jumlah yang lebih banyak. Propolis adalah jatresin yang dikumpulan lebah dari sumber tumbuhan yang juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Itu lebih mudah, karena kita tidak perlu kasih makan, tidak perlu ngarit, tidak perlu yang lain. Kita tinggal menyediakan tempat dan vegetasinya, terus ditaruh aja, kita udah tinggal nunggu panennya aja. Tanya itu bahkan sarang, pot madu dan pot polennya adalah propolis yang memiliki harga cukup menjanjikan di pasarnya. Selain bisa mengatasi radang, madu kelanceng juga bisa dipercaya mengatasi gangguan kesuburan dan mengurangi mual pada ibu hamil. Madu kelanceng dihasilkan dari lebah trigono, yakni lebah hitam kecil dan tidak menyingat. Uniknya madu kelanceng ini memiliki rasa sedikit asam dan ada yang cenderung pahit. Iya, dengan memanfaatkan pengarangan rumahnya, Janji Anto kini telah memiliki 40 sarang madu dan menghasilkan hingga 20 kg madu kelanceng setiap panennya dalam waktu tiga minggu sekali. Dari Pesijar Barat, Enrico Ngantung, Ainus, melaworkan. Limbah kayu yang berupa serbuk biasanya hanya teronggok di tempat penggergajian. Namun di tangan para teknisi PLN di Bengkayang, Kalimantan Barat, serbuk yang dibuang justru diolah menjadi listrik. Perusahaan listrik negara terus berinovasi dalam teknologi energi baru terbarukan. PLN melakukan uji coba pemanfaatan serbuk kayu hasil penggergajian atau sodas sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Ratusan ton serbuk kayu dari berbagai daerah di Kalimantan Barat diangkut dan dikumpulkan ke PLTU Bengkayang yang dikelola oleh PLN UBP Singkawang. Uji coba dilakukan dengan mencampur serbuk kayu dan batubara. 10 persen serbuk kayu dicampur dengan 90 persen batubara. Pemanfaatan sodas tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon, namun juga berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Sekian kami dari PLN UBP bekerjasama dengan mitra kami untuk mencoba memberdayakan masyarakat lokal terkait dengan pemanfaatan sodas ini. Karena memang ini adalah salah satu energi baru terbarukan yang dapat mendukung program pemerintah untuk net zero emission di 2060 nanti. Hasil analisa lapangan PLN Energi Primer Indonesia, jumlah sodas yang dikumpulkan dari berbagai daerah di Kalimantan Barat mampu memenuhi 250 ton kebutuhan bahan bakar di PLTU Bengkayang. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia melaporkan. Terima kasih masih bersama seputar, ayo sepagi. Pemirsa reaksi atas vonis bebas begorius Ronald Tanur masih berlanjut. Karangan bunga berisikan kritikan makin banyak menghiasi trotoar depan kantor pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Warga yang melintas mengaku prihatin melihat banyaknya karangan bunga. Mereka menilai ini menunjukkan masyarakat peduli terhadap hukum dan keadilan di negeri ini. Deretan bunga papan atau karangan bunga memenuhi trotoar depan gedung pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Karangan bunga berisikan tulisan kritik terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Sedikitnya terdapat 16 karangan bunga dari berbagai elemen masyarakat mulai dari perseorangan hingga partai politik. Tak sedikit mengusung tagar Justice for Dini. Karangan bunga menjadi tontonan warga yang melintas. Ini sebagai kritikan dari ulang masyarakat yang merasa keputusan itu dirasa beradil karena mungkin biasanya sempat berbaca karena salah satunya keputusan itu kan hanya didasarkan tidak ada saksi. Terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tanur, anak dari politikus PKB Edward Tanur, di vonis bebas oleh Majelis Hakim yang diketuai Erintuah Damanik. Hakim menyatakan tidak ditemukan bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan atas korban Dini Sera Afrianti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, E-News melaporkan. Sebuah ambulans yang membawa pasien terlibat kecelakaan beruntun dengan lima motor di Sawangan Depok, Jawa Barat. Akibatnya sepeda motor hancur dan para korban yang terluka segera dievakuasi ke rumah sakit. Warga dikejutkan dengan kecelakaan aluntas di Jalan Mukhtar, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kejadian ini membuat lima motor ringsek dan sejumlah pengendaranya terluka. Saat kejadian, mobil ambulans yang membawa pasien dalam perjalanan dari rumah sakit Citra Arafik, Sawangan menuju ke rumah sakit Citra Arafik di kawasan Kelapa II. Tiba di lokasi kejadian, seorang pengendara motor melaju kencang dari arah berlawanan dan akan menyalip sebuah truk. Namun jarak yang terlalu dekat dengan ambulans mengakibatkan ambulans banting setir hingga menabrak lima pengendara lainnya di depannya. Usia kejadian, polisi memeriksa sejumlah saksi. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki melaporkan Kejadian ini membuat meninggalkan kompor yang sedang menyala. 6 kiosk dan 10 pintu kamar kos terbakar di Pademangan, Jakarta Utara. Banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan barang berharga dan hanya bisa terduduk pasrah. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat Jalan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara. Permukiman yang sebagian besar semi-permanen dari kayu dan bahan mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Api dengan cepat merambat, warga panik menyelamatkan barang berharga. Namun sejumlah warga hanya bisa pasrah tak sempat menyelamatkan barang milik mereka. Bukan, bukan dari kontrak handphone. Cuman kontrak kan di bawah tuh. Yang di atas kan ada yang kontrak gitu. Nah itu keluar asap, tahu asap. Dari mana-mananya saya kurang tahu. Tapi apinya langsung membesar apa gede cepat? Enggak, nggak langsung membesar. Cuman aku lihatnya asapnya doang. Cuman dari belakang rali itu pada ngomong kebakaran-kebakaran gitu. Jadi aku keluar, aku menjelamatkan barang-barang udah nggak keburu, udah apinya langsung naik ke atas. Sedikitnya enam bangunan kios dan 10 kamar kos terbakar. Kebakaran diduga dipicu kelalaian. Sebuah kompor menyala ditinggal pemiliknya. Api kompor menyambar barang mudah terbakar hingga menghanguskan kios dan bangunan di sekitarnya. Toko, kontrak handphone. Dia sedang memasak, tiba-tiba ada api yang cukup lumayan besar di bagian dapur. Dia tinggal pergi, terus api menyala dan menyambar sekitarnya. Api baru bisa dipadamkan setelah 17 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Anews, melaporkan. Pembesar sebuah kandang ayam terbakar. 12 ribu ekor ayam siap panen tidak bisa diselamatkan Senin pagi di Jemberana, Bali. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada penghangat kandang ayam. Sebuah kandang ayam siap panen di lingkungan pertapan pesidi, kuran tegal cangkring mendoyo Jemberana, Bali, terbakar Senin pagi. Kepakaran kandang ketahui warga pukul 7.35 waktu Indonesia Tengah saat mereka melintas, melihat kobaran api sudah membesar. Petugas pemadang pembakaran, Dinas Satpol PP Kabupaten Jemberana, menggerakkan 4 unit mobil pemadang pembakaran. 2 jam, api baru bisa dipadamkan. Api menganguskan semua bangunan kandang, termasuk 12 ribu ekor ayam siap panen. Sampai saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun diduga sementara, kebakaran akibat konsleting listrik pada mesin penghangat kandang. Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir 1,4 miliar. Yaitu sebuah kandang ayam yang kapasitasnya lumayan, 12 ribu kandang ayam siap panen. Laporan diterima oleh anggota sekitar pukul 7.45 pagi ini dan dengan sigap anggota segera menuju ke lokasi dan melakukan penanggulangan terhadap musibah kebakaran. Petugas pemadang kebakaran cembrana menghima kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat membakar ranting dan sampah di lahan. Termasuk menggunakan jaringan kabel listrik harus sesuai dengan standar PLN. Dari Cembrana, Bali, Nyoman Sudika melaporkan. Kita ke informasi lain, Pemirsa. Taukah Anda, kue bolon ternyata ada varian khas apel Malang? Nah, seorang ibu rumah tangga di Malang, Jawa Timur sukses memproduksi kue bolon apel hingga menjadi oleh-oleh khas Malang yang dikembari pasar hingga kemancaan negara. Seperti apa berikut liputannya? Hmm, jika bolon banyak dikenal dengan isian pisang dan coklat di Malang, Jawa Timur uniknya kue bolon berisi isian khas yang berbeda seperti bolon pada umumnya. Iya, kue bolon milik Ismi ini memiliki varian beragam mulai dari coklat, keju dan yang menjadi favorit adalah ini dia bolon dengan isian apel Malang. Keistimewaan bolon apel di sini memiliki cita rasa tersendiri dengan rasa manis dan tekstur crunchy. Sebagai kota penghasil apel terbesar kedua di Indonesia yang mampu menghasilkan apel hingga 1,9 juta kental per tahun Ismi pemilik bolon apel mengaku memanfaatkan hasil perkemburan apel sebagai varian cita rasa bolon buatannya. Bahkan untuk memperkenalkan bolon apel miliknya Ismi mengaku awalnya hanya membagi-bagikan secara gratis di setiap acara yang dihadirinya. Hingga akhirnya Ismi berhasil mengembangkan bisnis kue yang dirintisnya sejak 2018 silam hingga dipasarkan ke berbagai negara seperti Hongkong, Singapura, Malaysia, hingga Perancis. Saya ambil dari apel dari batu saya proses masak bukan seperti seli tapi dia tetap ada tekstur apelnya gitu kris-krisnya itu masih terasa jadi beda dengan seli-seli yang di toko-toko lain. Saya lokal seluruh Jawa Timur luar pulau, luar kota bahkan ke luar negeri juga. Luar negeri juga ke Hongkong, ke Malaysia, Singapura kemarin terakhir Paris. Tak tanggung-tanggung dalam sebulan Ismi mampu menjual 6.000 pak kue bolon berbagai rasa. Selain bolon, Ismi dibantu 7 orang karyawannya juga memproduksi aneka pahipronis. Nah untuk bisa mencicipi kue bolon buatan Ismi Anda hanya perlu meroboh kocek 40.000 rupiah untuk isi enak dan 60.000 rupiah untuk isi sepulo. Dari Malang, Jawa Timur, Dini Irwansa, AY News. Melaborkan. Terima kasih yang masih bersama kami. Sejumlah perwakilan partai politik menghadiri Musyawara Kerja Nasional atau Mukernas Partai Perindo di Jakarta Konser Hall, Menteng, Jakarta Pusat. Mukernas dihadiri langsung Ketua Umum Partai Perindo, Harita Nusudibel. Sejumlah partai politik menghadiri Mukernas Partai Perindo di Jakarta Konser Hall, Menteng, Jakarta Pusat Senin sore. Agenda mukertas ini mengusung tema Transformasi Bangkit untuk Indonesia Sejahtera. Sejumlah Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik yang hadir diantaranya Sekjen Pan Edy Suparno, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pancaitan, hingga Ketua Umum PKN Anas Urban Ningrum. Mukernas juga dihadiri langsung Ketua Umum Partai Perindo, Harita Nusudibyo dan Ketua Kartini Perindo, Liliane Tetan Nusudibyo serta Jajaran Pengurus Perindo. Sehingga saya serukan kepada para pengurus DPP, DPW, DPW dan DPD dan seluruh jajaran di bawahnya dan pengurus sayap maupun seluruh kader dan simpatisan harus tetap optimis bahwa kita terus berusaha melakukan perubahan-perubahan improvisasi sehingga ke depan dengan transformasi ini akan membuahkan keberhasilan yang besar bagi Partai Perindo. Tujuan Mukernas digelar sebagai konsolidasi internal dan penguatan organisasi jelang pilkada dan sebagai fondasi 2029 mendatang dengan tiga agenda utama yakni pemberian rekomendasi Cakada, pembinaan karakter dan anggota legislatif terpilih agar siap bekerja sebelum dilantik dan konsolidasi DPW. Tim Lipitan AINews Mampurkan. Mantan Komisioner KPURI Wahyu Setiawan kembali dipanggil penjari KPK terkait kasus dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Dalam upaya pencarian Harun Masiku lembaga antirasuah ini juga telah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga staffnya Khusnadi. Wahyu Setiawan mengenakan kemeja hitam tiba di gedung lembaga antirasuah dan langsung menuju ruang pemeriksaan di lantai 2 pukul 10 pagi. Wahyu Setiawan sebelumnya juga pernah diperiksa tim penyidik pada 29 Desember 2023 lalu. Dalam kasus suap Harun Masiku Wahyu merupakan salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Januari 2020. Sebelumnya Wahyu juga telah difonis bersalah menerima suap senilai 600 juta rupiah terkait pengurusan pergantian antarwaktu bagi Harun Masiku selaku mantan caleg PDIP. Wahyu sempat dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan telah dieksekusi sejak 2021 hingga akhirnya Wahyu bebas bersyarat pada 6 Oktober 2023 lalu. Wahyu telah diperiksa KPK beberapa kali terkait perkara Harun. Terakhir ia diperiksa pada 28 Desember 2023. Diketahui Harun Masiku telah puron sejak 4 tahun lalu. Bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution belum mengetahui hasil survei yang menyatakan pemilih PDIP cenderung menggarakan dukungan kepadanya. Namun DPD-PDIP Sumatera Utara tidak meyakini hasil survei karena pemilih PDIP bersifat dinamis. Bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution diperkirakan akan menang mudah di Pilkada Serentak November mendatang. Berdasarkan sil survei mayoritas pemilih PDIP cenderung mengarahkan dukungannya kepada menantu Joko Widodo tersebut. Meski hasil survei mengejutkan namun Bobi Nasution mengaku belum mengetahuinya. Namun DPD-PDIP Sumatera Utara tidak meyakini hasil survei karena pemilih PDIP bersifat dinamis. Saya tidak yakin kalau kader PDI Perjuangan memilih Bobi tapi mungkin saja pemilih PDI Perjuangan yang pada pilih lalu dinamis pilihannya. Lembaga survei Indonesia merilis 62,2% pemilih PDIP cenderung mengarahkan dukungannya kepada Bobi Afif Nasution. Sisanya memilih kader yang masuk dalam bursa Cagup PDIP di Pilgup Sumatera Utara yakni Niksona Babat 14,6% dan Edi Rahmayadi 14%. Meski belum mendapat dukungan satu pun rekomendasi dari partai politik namun dua bendera partai politik PDIP dan Hanura berkibla di rumah pemenangan Edi Rahmayadi di Jalan Jenderal Sudirman Medan Sumatera Utara. Tim pemenangan Edi Rahmayadi mengklaim pemasangan bendera ini sudah mendapat izin dari partai politik. Dari bursa bakal calon wali kota Medan usia mendapatkan surat tugas sebagai bakal calon wali kota Medan dari partai Perindo Rahut Manara melakukan sosialisasi dan diskusi dengan aktivis 98 guna pembangunan kota Medan yang lebih baik. Sebelumnya Riko Waas yang juga bakal calon wali kota Medan telah mendatangi Sekretariat DPU Partai Perindo Sumatera Utara. kedatangan keponakan toko nasional Surya Paloh ini untuk menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon wali kota Medan. Dari Medan Sumatera Utara Amat Ridwan Nasution melaporkan MNC Life kembali meraih predikat asuransi sangat bagus dalam ajang 25th Info Bank Insurance Award 2024. Penghargaan diterima berkat dedikasi dan komitmen MNC Life dalam berinovasi dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Produk inovatif serta pelayanan yang berkualitas antarkan MNC Life raih penghargaan di ajang 25th Info Bank Insurance Award 2024 yang digelar di Jakarta. MNC Life mendapat penghargaan pada kategori perusahaan asuransi jiwa dengan premi bruto 250 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Atas penghargaan yang telah kami terima ini dan ini membuktikan dedikasi kami komitmen kami untuk terus melayani masyarakat Indonesia dalam hal perlindungan asuransi jiwa. Penghargaan ini juga menjadi komitmen bagi MNC Life untuk terus menjadi terdepan dalam industri asuransi di Indonesia. Dari Jakarta Jessica Winoto Andri Setiawan INews melaporkan. Sidang peninjauan kembali Sakatatal akan dilanjutkan hari ini dengan menghadirkan saksi fakta terdakwa kasus tukar pasangan dengan dua anak buahnya difonis bebas oleh pengadilan negeri pelitar. Sidang lanjutan peninjauan kembali Sakatatal pada hari Selasa di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Sidang menghadirkan seorang saksi fakta yang mengaku mendapat penganiayaan oleh oknum polisi dan pernah ditembak sebanyak tiga kali. Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan banyak kejanggalan. Kasus pembakaran rumah wartawan sempurna Pasar Ibu masih dalam penyelidikan. Sam Sudi berdakwa kasus tukar pasangan dengan dua anak buahnya difonis bebas. Pengadilan negeri pelitar menilai konten terdakwa bersama anak buahnya yang dimuat dalam media sosial tidak terbukti melanggar unsur-unsur dakwaan.